Sebagian orang mengatakan bahwa kebahagiaan itu letaknya pada harta Akan tetapi, yang berpikir begini adalah orang yang putus asa dalam kemiskinannya Orang yang sudah kaya biasanya akan sadar bahwa ternyata kekayaan itu bukan sumbernya kebahagiaan Kalau ada orang yang hanya mengandalkan materi untuk bahagia Dia ini orang yang tertipu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya, Hamka menjelaskan sisi batinnya, sisi imateri dari kebahagiaan Ada empat, ini menarik ya Empat ini mungkin teman-teman mengagamnya jauh berhubungan dengan kebahagiaan Tapi ini dekat kata Hamka Jadi apa sih kondisi batin yang penting agar kita bahagia? Yang pertama, iktikot Yang kedua, yakin Yang ketiga, iman Yang keempat, din Ini sikap-sikap batin unggulan Untuk orang bisa bahagia Yang pertama, iktikot Orang kalau ingin bahagia, dia harus kuat prinsip Tidak mudah terpengaruh Tidak gampang diombang-ambingkan Ini namanya iktikot Keyakinan yang kuat terhadap sesuatu Itu iktikot Nah, setelah iktikot ada yakin Ini lebih dalam Yakin ini lebih dalam daripada iktikot Iktikot itu Sekedar percaya dan mantep Tapi kalau yakin Ini tahu alasannya, ngerti dalilnya Itu yakin Jadi Yang pertama Kuat pendirian Yang kedua Kuat pendirian Dan tahu alasannya Kenapa saya harus ini? Ya Pak, karena ada dalil begini Kenapa saya harus begitu? Ya, argumennya ini Ini namanya orang yakin Nanti mungkin teman-teman ingat ya Jenisnya yakin itu kan ada tiga Dalam epistemologi Islam Disinggung juga oleh Hamka Ada ilmul yakin Ada Ainul yakin Ada Hakkul yakin Ilmul yakin itu Ketika saya berangkat ke sini Saya tahu Nanti teman-teman takmir akan membeli saya Minum dua gelas Itu ilmul yakin itu Itu ilmul yakin namanya Ainul yakin Itu saya lihat sendiri Loh, ini loh ada dua gelas Hakkul yakin itu Gelasnya saya ambil Terus saya minum Ini hakkul yakin Ilmul yakin itu Kalian baca kitab Terus melihat Bahagianya orang berumah tangga Sekarang kamu tahu Bahagianya orang berumah tangga Meskipun kamu masih jumlah Itu ilmul yakin Nanti Begitu lihat Temanmu menikah Sepanjang di atas pelaminan Senyum terus Nah sekarang kamu Ainul yakin Melihat sendiri Benar orang nikah itu memang Membahagiakan Tapi ini masih Ainul yakin Kalau ingin hakkul yakin Ya kamu menikah sendiri Nanti kamu baru sadar Ternyata Itu namanya Hakkul yakin Jadi Ini levelingnya ya Beda dengan Iktikot tadi Kalau iktikot kan Percaya saja saya pak Tidak tahu Tapi kalau yakin itu Paling tidak minimal Kamu didasari ilmu Didasari dalil Atau Lebih mantap lagi Saya lihat sendiri pak Atau lebih mantap lagi Saya ngalami langsung Itu derajatnya Orang yakin Kalian diberitahu Pacarmu dibonceng Orang lain loh Jangan-jangan selingkuhannya Masih info Namanya Ilmu liakin Nah Terus kamu kejar Wah kamu lihat sendiri Itu di depan saya Sama cowok lain Misalnya Ini namanya Ainul yakin Kalau ingin Kalau ingin Hakkul yakin Ya kamu datangi Kamu lihat beneran Oh ternyata Bapaknya Jadi Nah ya Ini bisa Levelnya Hakkul yakin Lebih mantap Kalau tadi Ilmu liakin Masih meragukan Ainul yakin Mesti kun Lihat sendiri Kadang-kadang Juga salah lihat Tapi kalau sudah Mengalami langsung Hakkul yakin Lebih mantap Oke Jadi itu yang kedua Yakin Ada lagi yang ketiga Lebih dalam Daripada Sekedar yakin Yaitu Iman Kalau Iman Ini Ranahnya Sudah meluas Tidak hanya Berhubungan Dengan Keyakinan Tapi juga Berhubungan Dengan Ungkapan Lewat kata Dan Tindakan Atau Perbuatan Itu Iman Namanya Tidak Sekedar Saya yakin Allah itu ada Tapi juga Dilisankan Lewat Sahadat Dan Dijalankan Lewat Ibadah Ibadah Itu Iman Kita Bahagia Juga Begitu Tidak Hanya Dalam Hati Tapi juga Dalam Pikiran Dalam Perbuatan Dalam Kata-kata Sinkron Semua Disitu Kita Bahagia Jadi Orang Beriman Itu kan Tidak Hanya Dituntut Batinnya Yakin Atau Etikot Tapi juga Kelisan Dan Perbuatannya Menggambarkan Apa yang ada Di batin Lebih Dalam Lagi Ada Puncaknya Namanya Din Atau Agama Cirinya Apa Agama Lupa kan Tadi Sudah Ada Apa Batin Nyalisannya Kemudian Perbuatannya Ya Tapi Kalau Agama Nambah Satu Variable Lagi Yaitu Keutuhan Hidup Hidup Kita Sepenuhnya Kita Pasrahkan Pada Allah Jadi Ada Tasrim Penyerahan Diri Sepenuhnya Pada Allah Inna Solati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Robil Alamin Ini Namanya Agama Jadi Ini Situasi Batinnya Orang Yang Bahagia Itu Yang Paling Awal Namanya Etikot Lebih Mantap Lagi Namanya Yakin Lebih Mantap Lagi Ada Pada Iman Lebih Mantap Lagi Ada Pada Din Agama Ya Karena Nanti Kebahagiaannya Kan Incerannya Bahagia Dunia Dan Akhirat Baik Kalau Yang Sebelumnya Tadi Aspek Materi Lebih Banyak Bahagia Di Dunia Kalau Ini Batin Yang Mengarah Juga Ke Akhirat Makanya Ada Iman Ada Din Untuk Bisa Bahagia Seluruh Komponen Diri Kita Kan Juga Harus Bahagia Diawali Dari Mana Saja Itu Level Kepuasannya Seseorang Dan Level Kebahagiaannya Bahagia Itu Yang Harus Puas Duluan Kalau Pakai Tabel Ini Yaitu Akalnya Akal Kita Bisa Menerima Lega Tuntas Itu Kita Bahagia Sudah Tapi Kalau Pikiran Kita Masih Ganjel Saya Masih Ragu Ragu Ini Belum Yang Paling Awal Kita Harus Memuaskan Pikiran Kita Jadi Kebahagiaan Paling Awal Itu Kalau Pikiran Kita Sudah Puas Naik Lagi Satu Level Perasaan Kita Rasanya Nyaman Jadi Akalnya Karena Puas Dia Diam Perasaannya Kemudian Merasa Nyaman Ini Dua Yang Awal Itu Sisi Batin Kebahagiaan Jadi Ada Kebahagiaan Level Akal Ada Kebahagiaan Level Perasaan Kata Hamka Dua Yang Pertama Ini Individual Tapi Nanti Bisa Naik Satu Level Lagi Kebahagiaan Level Sosial Diawali Dari Level Sosial Yang Paling Kecil Rumah Tangga Kalau Akal Puas Perasaan Nyaman Berlanjut Keluarga Kita Nyaman Bahagia Nah Ini Level Kebahagiaan Yang Lebih Tinggi Kalau Keluarga Sudah Bahagia Naik Satu Level Lagi Sukses Dalam Bidang Karir Mata Pencaharia Ini Akan Lebih Membahagiakan Lagi Kalau Itu Juga Beres Kita Bisa Naik Ke Level Tertinggi Kebahagiaan Ketika Kita Bisa Sepenuhnya Menyerahkan Diri Pada Tuhan Ini Nanti Yang Termasuk Marifat Tadi Jadi Ini Tahapan Tahapan Yang Mungkin Kita Alami Saat Kita Meniti Jalan Kebahagiaan Yang Lebih Atas Mengandung Bawahnya Tapi Yang Bawah Tidak Punya Atas Kalau Kita Nyaman Di Perasaan Biasanya Akalnya Sudah Beres Kalau Akal Masih Cerewet Tidak Puas Perasaan Kita Juga Masih Goyang Kalau Kita Beres Di Rumah Tangga Keluarga Biasanya Perasaannya Sudah Enak Akalnya Sudah Jina Kalau Perasaan Masih Belum Nyaman Akal Masih Bingung Tidak Garu-garuan Di Level Rumah Tangga Pun Masih Sulit Untuk Bahagia Jadi Kalau Sudah Di Atas Punya Bawahnya Tapi Kalau Di Bawah Tidak Mesti Punya Atasnya Rumah Tangga Nyaman Amat Tentram Tapi Belum Jaminan Karir Mata Penjaharian Beres Termasuk Yang Paling Atas Orang Tidak Mungkin Bisa Sepenuh Hati Menyerahkan Diri Pada Allah Kalau Masih Ada Ganjalan Karir Ganjalan Keluarga Pikirannya Masih Kacau Perasaannya Masih Awut-awutan Sulit Kita Pasrah Pada Tuhan Inilah Level Level Tahapan Orang Bahagia Silahkan Teman Nanti Merenungi Saya Ada Dimana Sampai Di Titik Mana Akal Beres Perasaan Nyaman Rupa Tangga Belum Karir Nanti Dulu Berarti Tiga Yang Atas Belum Makanya Ada Yang Bilang Menikah Itu Setengahnya Agama Karena Bahagiamu Juga Masih Setengah Belum Bisa Sampai Atas Makanya Nggak Boleh Ada Yang Niat Nggak Nikah Kalau Kamu Niat Nggak Nikah Sampai Akhir Bahagiamu Setengah Ada Setengah Nya Lagi Atas Itu Nggak Terpenuhi Baik Kita Lanjutkan Ayo Bahwa Kamu Lama Dapatnya Atau Nggak Dapat Dapatkan Bukan Berarti Kamu Niat Nggak Nikah Nanti Kalau Ditanya Allah Kamu Nggak Nikah Saya Sudah Niat Ya Allah Sayangnya Kalau Nggak Ketemu Ketemu Baik Kita Lanjutkan Ini 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 adalah Paradok Materi Paradok Materi Itu Mari Pinter-pinter Menyikapi Harta Dan Materi Banyak Orang Salah Sikap Ada Yang Anti Sama Sekali Ada Yang Mengandalkan Materi Ini Dua-duanya Negatif Kata Hamka Jadi Seperti tadi Loh Gaya Platonik Yang Anti Materi Atau Gaya Aristoteles Yang Sangat Peduli Dengan Materi Terus Digabung Memang Paradoxi Tapi Jangan Hidup Hanya Mengandalkan Materi Memang Dia Menggoda Tapi Jangan Diandalkan Meskipun Tidak Diandalkan Juga Jangan Ditinggalkan Kita Perlu Materi Kita Perlu Harta Jadi Kata Hamka Begini Kalau Ada Orang Yang Hanya Mengandalkan Materi Untuk Bahagia Dia Ini Orang Yang Tertipu Jadi Biasanya Orang Yang Mengandalkan Materi Untuk Bahagia Adalah Orang Yang Belum Kaya Orang Yang Sudah Kaya Biasanya Akan Sadar Bahwa Ternyata Kekayaan Itu Bukan Sumbernya Kebahagiaan Hamka Menyatakan Begini Di Bukunya Sebagian Orang Mengatakan Bahwa Kebahagiaan Itu Letaknya Pada Harta Akan Tetapi Yang Berfikir Begini Adalah Orang Yang Putus Asa Dalam Kemiskinannya Hendak Menjadi Kaya Tapi Selalu Gagal Kadang Dirundung Rasa Mencapai Kesenangan Padahal Tak Diperoleh Kesenangan Lantaran Kehilangan Kebahagiaan Pendapatnya Tak Didengar Lantaran Ia Miskin Karena Itu Diputuskannya Bahwa Bahagia Itu Ada Pada Uang Bukan Lainnya Kaedah Ini Berasal Dari Hati Yang Kecewa Jadi Kalau Ada Orang Bilang Ah lah Sudahlah Apa-apa Itu Kalau Pengen Bahagia Ya Apa Harta Atau Intinya Duit Tidak Usah Susah Intinya Duit Bahagia Orang Yang Bilang Begini Biasanya Masih Belum Punya Banyak Duit Jadi Maka Dia Bilang Begitu Buktinya Apa Orang Yang Kaya Raya Uangnya Banyak Biasanya Justru Dia Baru Sadar Ternyata Bukan Itu Intinya Hamka Membeli Ilustrasi Begini Coba Dicek Kadang-kadang Ada Orang Miskin Kemudian Dia Bercita-cita Kaya Dalam Bayangannya Kalau Saya Kaya Bisa Melakukan Kebaikan Ini Kebaikan Itu Ternyata Begitu Kaya Beneran Tidak Jadi Kebaikan Ini Kebaikan Itu Dia Malah Jadi Sombong Jadi Pelit Itu Juga Ada Kalimat Itu Bukan Dari Saya Loh Ya Dari Beliau Ada Negarawan Yang Ketika Jadi Anggota Parlemen Berjanji Akan Menolak Segala Kendoliman Tapi Setelah Jadi Presiden Atau Perdana Menteri Justru Dia Sendiri Yang Mendolimi Rakyatnya Jadi Banyak Orang Yang Kalau Belum Sukses Bayangannya Luar Biasa Tapi Begitu Sukses Beneran Yang Ada Di Bayangan Yang Baik-baik Tadi Tidak Jalan Termasuk Orang Kaya Tadi Teman-teman Mungkin Lihat Apa Kasus Apa Kasus Ini Kok Saya Kaya Tak Sumbang Itu Semua Uang Saya Tak Kasih Karena Kamu Tidak Kaya Besok Kamu Kaya Beneran Tidak Jaminan Kamu Seperti Yang Kamu Bayangkan Tadi Ini Yang Disebut Kekayaan Itu Sering Menipu Jangan Tertipu Tapi Juga Jangan Ditinggalkan Karena Kita Perlu Ada Kalimat Begini Dari Hamka Sekian Lamanya Umat Islam Membenci Dunia Ini Mengkritik Kita Tidak Menggunakan Kesempatan Sebagaimana Yang Lain Lantaran Itu Mereka Jadi Lemah Akan Berkorban Tidak Ada Yang Dikorbankan Karena Harta Benda Dunia Telah Dibenci Akan Berzakat Tidak Ada Yang Dizakatkan Karena Mencari Harta Dikutuk Orang Lain Maju Dalam Labangan Penghidupan Mereka Mundur Dan Bila Ada Yang Berusaha Mencari Harta Benda Mereka Dikatakan Telah Jadi Budaknya Dunia Atau Orang Dunia Kita Sering Begitu Kalau Ada Orang Kaya Dicurigai Ada Orang Berusaha Keras Untuk Mendapat Penghasilan Wah Kamu Kok Mikir Dunia Saja Kita Sering Mengkritik Begitu Hidup Ini Akhirat Ngapain Mikir Yang Dunia Dunia Padahal Dalam Agama Banyak Hal Yang Kita Perlu Harta Perlu Dunia Tapi Kita Sering Mengidealkan Justru Jauh Dari Dunia Ini Ini Yang Dikritik Kali Hamka Mungkin Antara Lain Kita Tidak Maju Maju Kita Sulit Menyikapi Paradok Materi Tadi Secara Tepat Nah Sikap Yang Tepat Bagaimana Kata Hamka Jalanilah Kehidupan Ini Penuhi Keinginan Tapi Dapatkan Seperlunya Saja Karena Jiwa Kita Itu Hanya Membutuhkan Yang Perlu Saja Agar Tetap Dalam Keadaan Sehat Jadi Berharta Oke Punya Hal-hal Dunia Oke Tapi Kalau Bahasa Jawanya Tapi Jangan Kedunyan Kedunyan Itu Terikat Oleh Dunia Dan Hartanya Hidup Hanya Mengandalkan Hartanya Penuhi Saja Sesuai Batasnya Tidak Harus Berlebihan Kuncinya Disitu Jangan Meninggalkan Materi Tapi Juga Jangan Diperbudak Oleh Materi Kalau Ingin Bersedekah Bersedekahlah Kalau Ingin Menabung Demi Masa Depan Menabunglah Tapi Jangan Boros Juga Jangan Pelit Hari Ini Ada Istilah Yang Populer Frugal Living Dulu Kita Pernah Membahas Minimalisme Jadi Kita Itu Sebenarnya Untuk Diri Kita Sendiri Butuhnya Tidak Terlalu Banyak Baju Itu Mungkin Dulu Saya Ceritakan Sebenarnya Tiga Saja Cukup Baju Tiga Itu Yang Satu Dipakai Yang Satu Di Lemari Yang Satu Dicuci Nanti Yang Dicuci Dipakai Yang Dipakai Dicuci Yang Sudah Dicuci Di Lemari Ah Muter Terus Bisa Tapi Kan Beda Kalau Anak Kos Baju Pak Ada Yang Dipakai Yang Sudah Dipakai Dicendelkan Ngambil Di Lemari Nanti Kalau Sudah Bosan Yang Dipakai Yang Dicendelkan Dipakai Lagi Tidak Ada Fase Nyuncinya Pokoknya Dipakai Kota Nanti Baik Dunia Penting Tapi Dunia Adalah Kalau Bahasa Arab Itu Mazru'atul Akhirah Dia Adalah Ladang Media Untuk Kita Bisa Bahagia Di Akhirat Jadi Kebahagiaan Kita Di Dunia Adalah Modal Bagi Kebahagiaan Kita Di Akhirat Semakin Kuat Dunia Kita Harusnya Semakin Menjanjikan Kebahagiaan Di Akhirat Baik Saya Lanjutkan Nah Ini Termasuk Yang Beliau Banyak Mengambil Dari Imam Ghazali Bahwa Kayak Tadi Tentang Materi Dunia Jangan Berlebihan Jangan Kekurangan Jiwa Kita Juga Begitu Harus Tengah Tengah Tidak Lebih Tidak Kurang Ini Ada Ada Gerak Geraknya Malas Malesan Itu Kumud Tidak Terhormat Atau Berlebihan Kalau Berlebihan Namanya Syaroh Syaroh Itu Rakus Jadi Orang Jangan Males Malesan Tapi Juga Jangan Rakus Secukupnya Saja Berikhtiar Semaksimal Kita Disitulah Ada Ifah Kehormatan Diri Kita Yang Kedua Saja'ah Saja'ah Itu Berani Jangan Berlebihan Kalau Berlebihan Namanya Ngawur Nekat Bahasa Arabnya Taha'ur Juga Jangan Kekurangan Kalau Kekurangan Namanya Juben Pengecut Jadi Orang Levelnya Pemberani Saja Jangan Nekat Jadi Nekat Itu Berarti Tanpa Perhitungan Kalau Pengecut Tidak Berani Sama Sekali Kemudian Hikmah Hikmah Ini hubungannya Dengan Ilmu Ternyata Ilmu Juga Harus Pas Namanya Hikmah Ternyata 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 Oke baik Dilanjutkan lagi Suaranya hilang lagi Jadi ilmu itu Ia harus bahas Berlebihan jelek Namanya Safah Lancang istilahnya Jadi seperti hari ini Itu kan ada banjir informasi Macem-macem Kalau kita gak bisa mengfilter Banyak ilmu yang gak ada gunanya Itu yang disebut Safah Boleh dicek Di kepala kita mungkin ada banyak Informasi-informasi yang Apa iya saya harus tahu itu Mungkin ada informasi pak Artis itu lho pak Kemarin kan baru nikah Sekarang mau cerai lagi pak Pak ini macem-macem kan Coba isi kepala Tidak haruan-haruan Isi nih Itu namanya Safah Kekurangan informasi Ya jelek Itu namanya Bodoh Jadi Tidak update Kurang informasi Jelek Tapi berlebihan Sampai semua Yang tidak penting Kita tahu Itu ya jelek Yang bagus Apa bijaksana Pastikan pengetahuan-pengetahuan Yang kita input Ke kepala kita Sesuatu yang penting Yang baik Yang manfaat Itu namanya Hikmah Yang keempat Adil Adil itu pas Segalanya pas Segalanya pas Itu adil Begitu kekurangan Berarti sudah Zolim Kita melakukan ketidakadilan Berlebihan Berlebihan Mazlum Muhana Muhana itu Hina Maka Jangan kekurangan Jangan berlebihan Jangan Zolim Atau Mazlum Zolim itu jelek Kalau zolim Jelas jelek Mazlum juga jelek Apa Ada apa Orang yang Sikap mentalnya Mazlum Banyak Orang Mazlum Itu kan Orang yang Merelakan dirinya Dijajah Dizolimi Nah itu jelek Kita tetap Harus ada Di titik Adil Kan banyak Kadang-kadang Kita itu Pakai sudut pandang Misalnya Ada teman kita Mencaci magi kita Ngomong jelek-jelek Tentang kita Terus kita begini Ah biar saja Dia ngomong jelek-jelek Nanti dia Dapat dosa Nanti Pahalanya Dia dikasih saya Terus Dosaku Dikasih ke dia Pokoknya kita Perhitungan Lebih untung aku Kok biar saja Dia dosa terus Tambah banyak Dia ngomong jelek Tambah itu Ini namanya Kita diem saja Membiarkan diri kita Di zolimi Membiarkan Fenomena Kezoliman Kalau memang itu Kesalahan Kekeliruan Yang perlu diluruskan Luruskanlah Ingatkan Semampu kita Kalau bisa Kalau tidak bisa Diingatkan saja Bilisanihi Biatihi Bukan berarti Dipukuli Biatihi Itu dengan Kuasa kita Misalnya Kalau kamu Ngomong Jelek Terus Tentang aku Besok Kalau ujian Tidak usah Nyontek lagi Itu berarti Dia ada Ketergantungan Sama kita Kalau berangkat kuliah Tidak usah Bareng lagi Itu menggunakan Kekuasaan kita Kalau tidak Dengan mulut kita Kalau tidak Paling tidak Hati kita Mengingkari Menurut saya Itu jelek Dosa Cuma saya Mau mengingatkan Tidak berani Kalah besar Saya Biarlah Nyari selamat Saja Paling tidak kita Mengingkari Ketoliman itu Jadi Tetap Kita tidak boleh Menoleh Lirik ketidakadilan Apalagi Kita sendiri Yang tidak adil Itulah Sumber Kebahagiaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih